Setelah sebelumnya menetapkan Masril Pejabat Dinas SDM Provinsi Jambi dan Sapril Kamal Direktur Penyelidio Jasa Konstruksi sebagai tersangko dalam press release pada Jumat 28 Februari 2020, Polaris Rolongun balik menetapkan seorang tersangko baru yakni M. Rafiq Wago Sumatera Barat sebagai pelaksana dalam pembangunan proyek PLTMH pembangkit listrik tenaga mikrohidro milik Provinsi Jambi di Kecamatan Batang Asai dengan anggaran 3,4 miliar rupiah. Proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 lalu Iko meneran kurgian negara sebesar 2,6 miliar rupiah dan pengarjuannya hanya sampai 75 persen. Kapolres Rolongun AKBP Dini Rianto mengungkapkan sebelum ditetapkan sebagai tersangko Rafiqlah beberapa kali dimintai keterangan dan hanya mampu membalikkan kurgian negara sebesar 85 juta rupiah. Untuk mengetanggungjawabkan pembuatannya M. Rafiq diancam dengan pasal 55-1 KUAP Undang-Undang Korupsi No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan ditutup kurgian paling sedikit 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Pasal yang kita sangkakan pada pelaku adalah pasal 2 dan pasal 3 yang Undang-Undang Ketikur Undang-Undang 3199 perlumahan Undang-Undang 20-2001 di mana ancaman hukumannya adalah untuk pasal 2 ini berkaitan dengan menguntungkan diri sendiri kemudian menyebabkan kurgian negara itu diakan-akan 4 tahun minimal maksimal 20 tahun Sohya Abadi, Jami TV Terima kasih kerana menonton!